Ya, tak kalah seru sejumlah warga justru menikmati malam pergantian tahun di salah satu kaki bukit Gunung Ungaran. Di tempat ini, para wisatawan disuguhi jutaan kembang api. Sementara ratusan pengunjung agrowisata kota Salatiga merayakan tahun baru dengan menerbangkan ribuan lampion. Lain halnya, dengan di kota Solo, sejumlah pemuda justru menyambut tahun baru dengan menggoreskan gambar-gambar menarik lewat seni mural yang dipadukan dengan seni tari. Menikmati malam tahun baru dengan nuansa yang berbeda, Kabupaten Semarang punya pilihannya. Hempusan udara dingin tak menyurutkan niat ratusan wisatawan untuk datang ke obyek wisata kolam renang di atas bukit Umbul Sidomukti di Kabupaten Semarang. Menghabiskan malam terakhir di tahun 2016 dengan nuansa yang berbeda jadi pilihan mereka. Banyak wisatawan yang datang mulai siang hari, bahkan sebagian pengunjung memilih untuk membangun tenda alias camping. Tadi saya datang mulai hari ini jam 12 ya, datang dari kerja. Tapi keluarga banyak yang dari laku, karena kita pikir di sini tempatnya kan pemandangannya bagus ya. Kita pengen nuansa yang alam, terus ada juga banyak permainan, outdoor, terus ada kolam renang, jadi anak-anak bisa main-main gitu. Di guest house-nya sudah full, jadi terus ada alternatif harus camping. Kemudian anak-anak juga antusias ya buat camping, apalagi ini pertama gitu buat mereka tidur di alam bebas. Kini tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, pesta kembang api. Khusus kembang api, pihak pengelola menyalakan hampir 100 kembang api dengan durasi 10 menit. Berada di ketinggian 1000 MDPL, tentu saya selain bisa menikmati kembang api yang utama, saya juga bisa menikmati kembang api dari berbagai daerah, Bukupaten Semarang, Kota Semarang, dan juga Salatiga. Mungkin perayaan ini hanya segedar perayaan, karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memulai tahun 2017 dengan lebih baik lagi. Di kota Salatiga, ribuan lampion menghiasi langit di malam pergantian tahun. Lampion-lampion ini dilepaskan para pengunjung agrowisata Salatiga, sambil memanjatkan harapan pencapaian di tahun 2017. Perayaan malam pergantian tahun ini ditutup dengan pesta kembang api yang meriah. Upaya menarik pengunjung dengan atraksi lampion terbang membuahkan hasil, karena sejak Natal hingga Tahun Baru, tingkat gunian kamar mencapai 100 persen. Sementara di kota Surakarta, jumlah seniman street artis pengekspresikan karya mereka pada malam pergantian tahun melalui gambar-gambar mural. Memanfaatkan ruang kosong di sebuah pertokohan, para seniman ini bersuara melawan aksi vandalisme yang merebak di perkotaan. Digagas oleh seniman Sardono Wekusumo, berbagai gambar solo masa lalu, masa kini, dan masa mendatang digambarkan lewat beragam penokohan. Mengambil tema Solo is Solo Reimagine City Graffiti, seni mural tersebut dipadukan dengan seni gerak tari. Tahun baru ini kan nggak harus yang hura-hura ya, nggak usah harus yang mewah-mewah, parame-rame gitu. Dengan hati yang murah juga bisa buat memotivasi orang juga, bisa jadi tombolan juga, bisa menghiasi kota juga kan. Terus apalagi di kota Solo kan banyak yang apa, vandalisme ya, vandalisme juga bisa mengurangi vandalisme. Pementasan paduan seni ini mencita perhatian para pengunjung Car Free Night yang diselenggarakan di sepanjang jalan Selamat Riyadi. Selain menghadirkan hiburan yang berkualitas, kegiatan ini mencoba untuk membangun interaksi antara pelaku seni dengan masyarakat luas. Bagaimana mural itu sebagai seni publik, yang penting itu adalah keterlibatan masyarakat untuk melihat prosesnya. Makanya kalau dilihat, mereka tidak melihat mural, tapi melihat anak-anak yang bekerja membikin mural. Dan mural itu proses seni yang sangat serius. Layang corak-corak vandalisme itu bukan seni sebenarnya. Tapi mereka harus dididik aja, tidak perlu dimusri. Nantinya program mural ini akan dilanjutkan dengan menyasar ruang publik yang ada di sebelah titik di kota Solo. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.